Inti daripada organisasi pencaksilat ini adalah mengembangkan yang namanya olahraga. Nah olahraga itu tentunya harus menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Yang namanya sportivitas itu tidak akan terwujud kalau main keroyokan. Bahwa kami akan terus mensosialisasikan dan juga terus menghimbau dengan berkomunikasi kepada para pengurus organisasi-organisasi pencaksilat. Baik PSHT maupun di KSPI ataupun organisasi pencaksilat yang lainnya. Inti daripada organisasi pencaksilat ini adalah mengembangkan yang namanya olahraga. Nah olahraga itu tentunya harus menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Yang namanya sportivitas itu tidak akan terwujud kalau main keroyokan. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua adalah pengertian daripada persaudaraan. Persaudaraan itu bukan membela yang salah dan membenarkan yang salah. Nah jadi yang namanya persaudaraan di sini justru harus diwujudkan dengan hal yang proporsional. Jadi tidak membela hal yang salah. Nah kami juga sudah menyampaikan kepada para prajuri TNI yang juga anggota TNI. Kami sampaikan bahwa yang namanya organisasi pencaksilat ini, baik IKSPI maupun PSHT, ini sangat positif. Ini adalah sumber daya yang bukan main yang harusnya kita manfaatkan. Seperti saya selalu mengatakan bahwa saya pernah punya pengalaman bertugas di Timur-Timur tahun 1995. Dan ketika saat ini Timur-Timur tersebut sudah menjadi negara lain yang namanya Timur-Leste. Jadi warga negara Timur-Leste itu sudah melepaskan warga negara Indonesia-nya. Tapi mereka itu masih boleh dikatakan mencintai organisasi pencaksilatnya ini. Karena PSHT dan IKSPI kalau kita lihat di Google bahwa masih eksis sampai saat ini di wilayah tersebut, di negara tersebut. Nah, cuma sayangnya jadi negatif. Jadi akhirnya setiap kali ada terjadi kerusuhan massal, bahkan bernuansa destruktif, justru mereka melatar belakangnya. Sehingga seperti Anda ketahui bahwa di dalam beberapa pemberitaan, Presiden atau Perdana Menteri Timur-Leste Sanana Gusmau mengatakan bahwa dia akan mengancam para militernya, anggota militernya ataupun anggota kepolisiannya, apabila tidak mau keluar daripada organisasi ini, akan dipecat. Nah, ini jadi negatif. Nah, sekali lagi saya himbau kepada rekan-rekan di dalam organisasi pencaksilat ini. Agar yang pertama, kembalikan rohnya daripada organisasi ini. Yaitu yang pertama adalah olahraga. Bahwa kita mengikuti organisasi ini karena kita mau mengembangkan seni bela diri kita dalam kancah berolahraga. Seni bela diri ini harus kita kembangkan. Karena kenapa? Ini merupakan warisan daripada nenek moyang kita, pencaksilat. Nah, namun demikian, walaupun di dalamnya ada yang namanya nilai-nilai persaudaraan, tetapi nilai-nilai persaudaraan itu bukan berarti buta. Membela yang salah dan membenarkan orang yang salah. Sehingga akhirnya kalau seperti ini, image daripada organisasi ini di tengah masyarakat jadi negatif. Jadi tidak heran kalau Sanana Gusmau berpendapat seperti ini. Oke, siap. Jangan sampai terjadi kepada masyarakat Soloraya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.